Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya mau menjelaskan Mengenai misteri dibalik Ramalan Jayabaya yang legendaris Dimana ada banyak sekali Ramalan Entah Ramalan orang sakti, Ramalan orang-orang indigo Tapi dari sekian banyaknya Ramalan yang hampir mendekati 90% adalah Ramalan Jayabaya Apa itu Ramalan Jayabaya? Ramalan Jayabaya adalah suatu Ramalan yang dibuat dan diciptakan Untuk membebaskan diri dari mara bahaya Membebaskan diri dari segala bahaya yang akan menimpa Nusantara Dan Ramalan Jayabaya ini sangat-sangat populer di kalangan masyarakat Terkhususnya masyarakat tanah Jawa Dimana di dalam Ramalan Jayabaya Meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi ini Bahkan Ramalan Jayabaya meramalkan Akan datangnya penjajah-penjajah di Nusantara Ramalan Jayabaya Ramalan Jayabaya juga meramalkan Mengenai segala musibah maha petata bencana yang menimpa Nusantara Bahkan Ramalan Jayabaya meramalkan berbagai tokoh pemimpin di Nusantara Sampai kedatangan sosok ratu adil Dimana sosok ratu adil ini adalah sosok pemimpin yang mumpuni Pemimpin yang sakti mandiraguna tanpa wajaji Sugih tanpa bondo melurut tanpa bolo Yang artinya pemimpin yang sakti tanpa jimat apapun Pemimpin yang kaya tanpa harta kekayaan Dan pemimpin yang berjuang sendirian Wow 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 Dan ternyata ternyata Sosok ratu adil ini Sesuai dengan Ramalan Jayabaya Dia sudah ada di Nusantara Sosok ratu adil ini Sudah bermasyarakat Sosok ratu adil Berada di tengah-tengah masyarakat Nusantara Hanya saja Masyarakat Nusantara Tidak tanggap Masyarakat Nusantara Tidak mengetahui kebenarannya Bahwasannya Sebenarnya ratu adil sudah hadir di Nusantara Karena setiap masyarakat Setiap orang Memiliki kesibukannya masing-masing Dan memiliki urusannya masing-masing Jadi kan males Sudah punya kesibukan Dan urusan masing-masing Untuk apa Ngurusin yang lain Jadi kan agak males Mungkin masyarakat ya Tapi Sosok ratu adil ini Sudah ada di tengah-tengah masyarakat Dan Sebenarnya Sosok ratu adil ini Keberadaannya Kehadirannya Mudah diketahui Berbagai hal dapat diketahui Kehadiran Sang ratu adil Entah dari Tanah sekitar Entah dari suasana Entah dari karismatik Entah dari aura Sebenarnya kelihatan kok Kalau dia itu Sosok yang diurapi Tuhan Dia itu sosok yang luar biasa Itu kelihatan Dan ternyata Dari ramahan Jayabaya ini Ada ayat yang mengandung misteri Dimana Jayabaya meramalkan Kedatangan Kemunculan Ratu adil Pengganti Presiden Jokowi Dodo Dan bersamaan 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 Dengan Terjadinya Malapetaka Bencana luar biasa Di tanah Nusantara ini Dan ini Sebenarnya Berlawanan Dimana Kemunculan Ratu adil Bebarengan dengan Kemunculan Malapetaka Di Nusantara ini Sebenarnya Dari dua Ayat ramahan itu Sebenarnya Sudah dapat Disimpulkan Calon presiden Pengganti Jokowi Itu Belum Dijuluki Sebagai Ratu adil Dia Bukan Ratu adil Karena Menurut Sejarah Dari ramahan Jayabaya Ratu adil Memang Akal Menggantikan Presiden Jokowi Tapi Ratu adil Tidak Memimpin Di Nusantara Saat ini Ratu adil Akan Muncul Di alam Goib Ratu adil Akan Dimunculkan Terlebih Dahulu Di alam Goib Akan Dinampakkan Dulu Di alam Goib Dan Ratu adil Akan Memimpin Di alam Goib Nusantara Jadi Ratu adil Memang Menggantikan Jokowi Tapi Menggantikan Jokowi Di alam Halusnya Nusantara Setelah Bencana Mahadasyat Menerjang Menerpa Menghancurkan Nusantara Dimana Sesuai Dengan Ramalan Jayabaya Kisaran Antara Tahun 2024 Sampai 2025 Indonesia Nusantara Ini Akan Dilanda Bencana Bahkan Sampai Saat Saat Ini Banyak Ilmuwan Yang Memprediksi Akan Terjadinya Gempa Besar Yang Berpusat Di Selatan Tanah Jawa Karena Di Selatan Tanah Jawa Terdapat Dua Lempengen Tektonik Yang Sangat Sangat Besar Dan Bila Mana Kedua Lempengen Besar Ini Yang Ada Di Selatan Tanah Jawa Bertuburkan Tak Tutup Kemungkinan Kehancuran Tanah Jawa Dan Sekitarnya Pasti Terjadi Dan Sebagai Bukti Nyata Gunung Bawah Laut Pacitan Itu Sebagai Tanda Nyata Sebagai Bukti Nyata Bahwasannya Lempengen Besar Di Selatan Tanah Jawa Sebenarnya Bergerak Aktif Selalu Bergerak Aktif Saking Aktifnya Lempengen Itu Membentuk Gunung Api Di Bawah Laut Pacitan Bayangkan Saja Jadi Saat Bencana Itu Terjadi Maka Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ilahi Akan Memasukkan Ratu Adil Ke Alam Goib Dan Ratu Adil Masih Banyak Belajar Di Alam Goib Itu Kilasan Mengenai Informasi Kali Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Sudah Mau Menonton Video Ini Sampai Habis Sampai